Dan kini waktu kita beralih ke informasi yang lain sejumlah rute baru khususnya untuk Gencar disosialisasikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk perluasan sistem ganjil genap di sejumlah rute baru ganjil genap. Dan meski masih sosialisasi, faktanya masih banyak pengendara yang melintas dengan plat nomor tidak sesuai dengan aturan ganjil genap. Berikut laporan selengkapnya dari Dewi Leba, Andre Arlin, dan Satrio, Wicaksono. Simpang Salimba Matraman merupakan salah satu rute baru perluasan sistem ganjil genap yang mulai berlaku September berdata. Saat ini Pemprov DKI Jakarta mensosialisasikan perluasan ganjil genap dengan bagikan prosur ke pengendara. Namun pantauan tim liputan kami ternyata masih banyak pengendara yang melintas menggunakan nomor plat tidak sesuai dengan tanggal. Dalam perluasan ganjil genap ada empat koridor tambahan. Koridor 1, Ganjil Genap di ruas Jalan Sudirman MH Tamrin diperpanjang hingga Majapahit, Gajah Mada, Kota. Kemudian Sisi Ngamangaraja, Panglima Polim, Fatmawati hingga Simpang TB Simatupang. Koridor 2, Jalan Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan, Caringin hingga Tomang Raya. Sementara koridor 3, Simpang Pramuka Ahmad Yani hingga Simpang Salemba Matraman. Dan koridor 4, Ruas Jalan Salemba, Simpang Pramuka Matraman, Jalan Kelamat Raya hingga ke ujung Jalan Gunung Sahari di Simpang RM Marta Dinata. Perluasan aturan ganjil genap ini tidak berlaku bagi pengendara sepeda motor. Aturan ini berlaku mulai pagi pada pukul 6 hingga 10 dan sore pukul 16 hingga 21. Hari Senin hingga Jumat kecuali hari libur. Perluasan aturan ganjil genap resmi berlaku pada 9 September 2019 mendatang. Mekanisme perluasan sistem ganjil genap ini yakni ditujukan oleh Pemprov DKI Jakarta, khususnya Gubernur DKI Jakarta untuk mengurangi polusi udara di ibu kota. Dari Jakarta, Dewi Leba, Andrew Arlin, Satrio Wicaksono, INews, melaporkan.